Jadi takdir itu yang Allah berikan itu, yang sudah ditulis, itu tidak bisa diubah. Kadang orang itu belum bisa membedakan antara takdir dan mana, itu kok, kok kok. Kodoh itu dalam bentuk, sudah masuk dalam takdir, takdir itu besar. Kita, Allah sudah tulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan hari dan bumi, itu takdir, semua ditulis. Itu takdir. Nah, kalah kejadian, kejadiannya itu, itu kodoh. Bisa dimahami? Kodoh ini, yang takdir bisa dirubah. Tetap kalau seseorang dia berdoa kepada Allah, bukan dia merubah, tapi ikhtiar dia itu, sekarang akan merubah. Padahal enggak ya, sesuai sudah ditakdir. Itu seperti hadis ini. Orang itu akan dimudahkan dari apa yang dia bentuk, dia usaha, apa usaha dia merubah takdir? Tidak, tapi Allah kasih taufik dari usahanya itu, usaha dia ke arah takdir di dia yang baik. Disitu, dan itu justru merupakan kesempurnaannya Allah. Dimana kesempurnaannya? Allah setentukan, tapi Allah kasih PR ke kita. Kita enggak tahu takdir. Kita, itu kesempurnaan Allah. Kalau mungkin, karena manusia yang bikin, diberitahu Anda, tapi juga diberitahu goalnya. Mungkin manusia begitu, mungkin kalau yang bikin manusia. Tapi kita, Allah enggak beritahu, itu merupakan justru itu kesempurnaannya Allah. Agar kita itu bisa berlomba-lomba, bisa kita itu berusaha. Jadi ternyata, hidup ini bukan mainan. Kalau diberitahu takdirnya Anda, hidup itu jadi mainan. Hidup keagama maksudnya, hidup dalam keakhir. Tapi, tak kalah tidak diberitahu nyata, hidup Anda di dunia ini bukan mainan. Tapi, dunia ini banyak permainan. Tapi, hidup Anda bukan mainan. Bingung kan? Enggak bingung di sini. Dunia ini permainan. Tapi, hidup Anda bukan permainan. Jadi, bukan, tak kalah sama, hidup ini permainan. Anda main-main di dunia, hidup ini permainan. Tapi, hidup Anda bukan permainan. Hidup Anda ibadah. Bukan mainan. Bagaimana dunia ini permainan, Anda jangan main-main. Doa, terkira kita doa. Allah berikan taufiq kita, ke arah takdir kita yang baik. Tapi, tidak merubah takdir. Seperti tadi itu. Hadis itu seperti tadi. Jelas ya? Maksudnya maksudnya? Jelas ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. at-sampai jumpa. Terima kasih.